Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah besar. Ia menuduh Rusia mencuri 500 ribu ton biji-bijian dan gandum dan dijual secara ilegal. Zelensky mengatakan penjajah Rusia telah mencuri setidaknya setengah juta ton biji-bijian dari Ukraina. Mereka sekarang mencari cara untuk menjualnya secara ilegal di suatu tempat, untuk menjualnya dengan cara menghasilkan uang dari apa yang dicuri dan menjaga defisit di pasar legal. Katanya dalam pidato malamnya, Al Jazeera mengutip CNN pada hari Senin, bahwa citra satelit menunjukkan sebuah kapal dagang Rusia yang syarat dengan gandum Ukraina curian telah tiba di pelabuhan Latakia, Suriah. Kapal itu membawa hampir 30 ribu ton gandum Ukraina, menurut pejabat Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!